Pejabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi, menyerahkan bantuan bagi anak yatim piatu, korban kebakaran, dan keluarga korban banjir di wilayah Kota Jambi, Selasa 26 Maret 2024. Acara yang berlangsung di Aula Gria Bayang turut dihadiri berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam acara tersebut, hadir Kepala Sentra Aliatama Jambi, Hendra Permana. Branch Operasional Manager Bank Mandiri Jambi, Arnes Adelia Putri, bersama Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, serta para camat sekota Jambi. Dalam wawancara kepada Awak Media, Sri mengatakan, berdasarkan data yang diumumkan, ada sebanyak 238 bantuan non-tunai diberikan kepada anak yatim piatu dengan nilai Rp400.000 melalui Bank Mandiri Jambi, serta 238 paket bantuan nutrisi yang disalurkan melalui Sentra Aliatama. Sri Purwaningsi menyatakan bahwa sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Jambi, mereka menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial kepada anak yatim piatu. Ini siang sore hari ini, saya selaku biji wali Kota Jambi, bersama dengan perwakilan dari Kemen Sos, yang sekali itu juga Kepala Aliatama Jambi, ini tadi menyerahkan bantuan atensi rehabilitasi sosial untuk yang diundi atur di Kota Jambi. Ini berupa uang sebesar Rp400.000 dan juga ada bantuan berupa nutrisi. Tadi langsung ditenteng untuk nutrisinya, untuk yang uangnya itu melalui Bank Mandiri dikasih tabungan oleh Bank Mandiri. Nah ini semuanya dikujukan untuk anak-anak yatim piatu dan menjadi tanggung jawab negara, kehadiran negara, melalui Kementerian Sosial ini yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu, supaya mereka, ya anak-anak yang tidak ada orang tuanya kan, dalam kondisi kerentanan ya. Ini paling tidak negara ini hadir memberikan perhatian, supaya tetap ada menjaga kesehatannya dan tetap juga bisa melakukan proses-proses pendidikannya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang seperti anak-anak yang lain. Sementara itu, tujuan dari bantuan ini untuk memastikan anak-anak yatim piatu tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari negara dalam menjaga kesehatan dan melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, Sri Purwaningsi juga menyampaikan bantuan kepada keluarga korban banjir dan kebakaran sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Kota Jambi. Sri berharap kondisi banjir yang telah normal dan upaya pencegahan kebakaran akan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan terhindar dari bencana.